Sopan Santun Sopan Santun Bukan dari hartanya yang banyak Bukan dari jabatannya yang tinggi Bukan dari apakah ini orang berdarah biru atau bukan Apakah ini keturunan ningrat atau bukan Apakah ini keturunan kiai atau bukan Orang itu dilihat dari apanya Sopan Santun Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang sangat menjaga Sopan Santun Sangat menjaga perilakunya Sangat menjaga tutur katanya Kalau orang jauh mengatakan Bahwa kehormatan seseorang Harga seseorang Itu akan dinilai dari lati Apa lati Lisan Bagaimana dia berbicara Bagaimana dia bertutur kata Dari situlah Dia akan dinilai ini orang yang mulia Yang terhormat atau bukan Dan manusia yang paling sopan di muka bumi Ini adalah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mari kita lihat Bagaimana Sopan Santun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nggak pernah lisannya itu pedes Makanya orang yang duduk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu nyaman Nyamannya kenang apa Karena orangnya lakit gue Ada sebagian orang Nambah nyemlong sepisan Luisa apa Aduh kita Apa yang enak banget Pengennya cepat apa Cepat lunga Ini orang dewek sing lunga ya Dewek sing lunga Kalau bukan dia yang pergi Kita yang pergi Seorang tahan Jangan seperti itu Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan tipe orang yang suka Teriak-teriak di pasar Ngomong gue Ya Volumennya Orang saya Dur-dur Kadang-kadang kita ini Karena terpancing emosi Orang di hadapan kita Gue udah ngomong apa Seru banget Nyung tuli ora Nyung tuli ora tuli Saya itu nggak tuli Nggak usah keras-keras Ngomongnya biasa aja Makanya ada ayat bunyi La tarfau aswatakum fau kosautin nyebi Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian angkat suara kalian Yang melebihi volume suaranya Nabi Sallallahu Mbak aku tuh hati-hati banget Tapi dia Gugusah manuk ke priwek Gugusah pun rasa Ssss Kan orang bisa Buih Buih Ya nggak apa-apa Tapi sih memperbaik lah Iya Sih memperbaik Kalau memang ada alat yang lain Klotak-klotak-klotak Yang mending mau ganti ini Daripada kentongan apa Kentongan suara Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah r.a Nabi Sallallahu Tidak pernah Membalas keburukan Dengan Keburukan Tidak pernah Nabi Sallallahu Ketika dijahati Beliau balas Jahati Tidak pernah Terus bagaimana Wahai Aisyah Walakin Ya'fu Wa yasfah Nabi Sallallahu Sallallahu Kalau dijahati itu Beliau akan Memaafkan Apa Memaafkan Wah Ya aku pria Harga diriku Ya bisa Jatuh Tercecer Dimana-mana Nenghenti Harga diriku Masa dia menang baik Udah menang baik Memaafkan Memaafkan Walaupun Mampu Untuk Membalas Jadi Memaafkan Paling Sip Gue Memaafkan Ketika Mampu Balas Naik orang Mampu Balas Ya Gue cedeng Misalnya Berhadapan Dengan Sepuluh Orang Gede-gede Dewek Awaknya Cili Terus Bukan Harap Dibidi Wis Dibidi Istab Maaf Nau Gue Temaafkan Gue Rawani Memaafkan Itu Yang Yang Paling Tinggi Itu adalah Ketika Orang Yang Menyakiti Kita Dia itu Lemah Dan Kita Posisinya Apa Kuat Kita Bisa Untuk Balas Dendam Tapi Kita Maafkan Nah Itu Baru Dan Yang Namanya Orang Pemaaf Itu Harga Dirinya Semakin Tinggi Apa Semakin Dendah Semakin Tinggi Makanya Di dalam Sebu Hadith Yang Lain Disebutkan Semakin Sering Seorang Manusia Memaafkan Maka Derajatnya Akan Semakin Tinggi Mau Bukti Lihat Di masyarakat Si A Sama Si B Si A Sama Si B Si A Ini Gampang Banget Memaafkan Disakiti Ya Wiss Rapa Sepuranya Iya Wiss 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 Seperti Nabi Yusuf Seperti Nabi Yusuf Nabi Saya akan Ceritakan Yang B Adalah Orang Yang Diditik Balas Dendam Diditik Balas Dendam Malah Kadang-kadang Naik Balas Luhih Sekang Porsi Dijewit Sempesan Balas Sepuluh Untuk Menjaga Harga Diri Jadi Si A Sering Apa Memaafkan Si B Jarang Memaafkan Saya Tanya Di Masyarakat Antara Si A Sama Si B Sing Di Hormati Sing Di Apa B A Jadi Tidak Benar Kalau Kita Memaafkan Harga Diri Kita Akan Jatuh Justru Harga Diri Kita Akan Semakin Tinggi Karena Orang Tau Oh Kepak Masya Allah Oke Di Ngapang Apa Ya Mes Gitu Kan Jenengan Kue Dihina Terus Jenengan Kesuh Sing Menghina Tambah Seneng Apa Orang Tambah Seneng Karena Dia Merasa Berhasil Wakil Kepancing Tapi Kalau Misalnya Jenengan Dihina Terus Madenun Seneng Apa Cengkel Cengkel Seneng Seneng Menghina Dan Itu Bukan Tujuan Kita Tujuan Kita Adalah Mengamalkan Sunnah Rasul Rasul Jadilah Pemaah Makanya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Sampai Sekarang Itu Namanya Masih Harum Terkenal Dimana Mana Kalau Dengar Nama Nabi Yusuf A.S. Itu Yang Langsung Masuk Otak Adalah Wong Yang Ganteng Sabar Pinter Mulia Karena Apa Karena Pemaaf Nabi Yusuf Yang Menyakiti Beliau Siapa Saudara Saudara Kandungnya Sendiri Diapakan Sama Saudara Kandungnya Buah Macem Macem Ya Banyak Banget Kalau Nabi Yusuf Mau Bikin Lis Daftar Kejahatan Saudaranya Kepada Dia Jawab Banget Ya Di Ireni Ya Iri Saudara-saudaranya Sama Dia Kemudian Sampai Taraf Diajak Kemana Diajak Berburu Terus Nemu Sumur Di Cemplung Akan Sumur Bayangkan Kalau Adini Dijembrung Kenapa Sumur Kembangetan Banget Setelah Itu Kemudian Ditinggal Di Fitnah Yusuf Sudah Dimakan Serigala Bawa Apa Baju Yang sudah Dilumuri Darah Tapi Bukan Darahnya Nabi Yusuf Darah Binatang Yang Nemu Di Jalan Di Fitnah Kemudian Setelah Itu Masuk Sumur Ternyata Datang Orang-orang Para Kafilah Arab Apa Namanya Ngambil Air Akhirnya Nabi Yusuf Terangkat Ke Atas Sudah Kayak Gitu Kemudian Nabi Yusuf Dijual Dijadikan Budak Gak Cukup Sampai Disitu Apa Yang Nabi Yusuf Begitu Dia Diangkat Menjadi Budaknya Seorang Pejabat Ternyata Digoda Oleh Istrinya Pejabat Tersebut Untuk Berzina Tapi Nabi Yusuf Gak Mau Akhirnya Nabi Yusuf Padahal Dia Yang Dijahati Kok Malah Dia Yang Dipenjara Dipenjara Berapa Tahun Dalam Beberapa Riwayat Ada yang Mengatakan 8 Tahun Ada yang Mengatakan 12 Tahun Dan Jangan Bayangkan Penjara Yang Ada Saat Itu Seperti Penjara Sekarang Penjara Sekarang Jirinya Penak Bang Tapi Menjara Koruptor Full Fasilitas Sampai Di Penjara Itu Kata Seorang Ustadz Yang Pernah Ngisi Di Penjara Penjara Namanya Sukamiskin Namanya Sukamiskin Kata Ustadz Itu Ketika Ngisi Yang Diisi Menteri Menteri Mantan Menteri Mantan Menteri Satu Ngomong Ini Kayaknya Penjaranya Namanya Bukan Sukamiskin Namanya Sukakaya Ini Loh Masa Di Penjara Punya Gazebo Ngertes Gazebo Gazebo Tempat Mewah Kayak Ngasong Ini Fasilitas Itu Penjara Sekarang Penjara Zaman Dulu Waduh Pisang Guam Bekan Alhamdulillah 12 Tahun Dan Nabi Yusuf Sampai Di Penjara Awalnya Kan Karena Apa Dipuang Pisah Dengan Ayahnya Pisah Dengan Saudara Saudaranya Disakit Dihabis Habisan Oleh Saudaranya Ketika Nabi Yusuf Sudah Menjadi Orang Yang Pejabat Sudah Menjadi Pejabat Tinggi Saudara Saudaranya Ini Di Negerinya Itu kan Sudah Beda Negeri Di Negerinya Terkena Pacek Klik Sehingga Mereka Kehabisan Makanan Akhirnya Mau Nggak Mau Mereka Datang Kekerajaan Dan Ternyata Yang Jadi Pejabat Disitu Siapa Nabi Yusuf Maka Begitu Melihat Yang Duduk Di atas Singgah Sana Adiknya Yang Dahulu Disakiti Habis-habisan Maka Mereka Tidak Bisa Kecuali Mengatakan Nabi Yusuf Suf Suf Aku Nggak Aku Salah KBNG Itu kan Sekongkol Nggak Cuma Satu Surah Surah Kami Kami Menafsirkan Menafsirkan Kalimat Ini Adalah Kira-Kira Bahasanya Dewek Kalian Minta Maaf Salah Sing Enti Apa Salah Sing Enti Aku Terus Terus Kelal Bayangkan Dibuang Kesumur Dijadikan Budak Dipenjara 12 tahun Ketika Minta Maaf Kami Salah Salah Kami Banyak Salah Sing Ngesi Aku Serang Kayak Mutan Kira-kira Bisa Orang Andai Kan Posisi Kita Kayak Nabi Yusuf Dulur Dulur Kita Pada Teka Sing Ngan 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 Apanya Kira-kira Oh Sorry Lebuh Penjara Disit Mengerti Rasanya Kayak Apa Makanya Nabi Yusuf Mulia Karena Beliau Pema Af Tidak Pernah Membalas Keburukan Dengan Keburukan Di Dalam Kehidupan Keseharian Pastilah Yang Namanya Hidup Bertetangga Yang Namanya Hidup Berkeluarga Pastilah Ada Kesalahan Kesalahan Itu Pasti Istri Kita Berbuat Salah Dengan Kita Anak Kita Berbuat Salah Dengan Kita Tetangga Kita Berbuat Salah Dengan Kita Itu Pasti Gak Mungkin Tidak Saudara Kita Kakak Kita Tapi Ingat Sebagaimana Kita Disalahi Sama Dia Dia Berbuat Salah Sama Kita Kita Juga Pernah Berbuat Salah Sama Dia Ingat Istri Kita Pernah Berbuat Salah Sama Kita Kita Juga Pernah Berbuat Salah Sama Istri Kita Anak Kita Pernah Menyinggung Perasaan Kita Kita Juga Pernah Menyinggung Perasaan Anak Kita Tetangga Kita Pernah Menyakiti Kita Kita Juga Pernah Menyakiti tetangga kita Berarti kan pada-pada Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah Diampuni oleh Allah Jadilah manusia yang pemaaf Ini baru satu hadis Tentang Nabi kita Muhammad S.A.W. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahumma wabihamrika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh